Intro Yang lain mau langsung gak ini? Siap bener? Siap bener? Siap bener Yang juga segera menuju ke kendaraan masing-masing Langsung bawa pulang Terima kasih telah menonton! 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 Ini warna terbaru untuk warna kendaraan angkatan darat. Cetnya pun belum ada di pasaran, jadi cet khusus. Ponsnya monsterat, jadi monsterat ukurannya sudah tentukan, tidak boleh dibuat, jadi standar. Jadi nanti semua nomor kendaraan angkatan darat menggunakan pons monsterat. Yang menentukan Bapak Kasat semua. Jadi semuanya menentukan sampai dari warna, sampai dengan nomor semuanya Bapak Kasat. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan semua. Kami di sini, di Merekas Besar, pasti memikirkan semuanya. Berusaha yang terbaik. Untuk menyiapkan apa yang mungkin begitu lama nggak pernah ada. Ini baru tahun 2020. Tahun 2021 lebih banyak dari 2020. Saya hanya titip, kalau tahun ini mobilnya 309 unit, kemudian sisanya motor, sehingga total itu ada 547. Tahun depan lebih banyak, tetapi memang itulah yang bisa kita lakukan. Saya yakin ini pengadaan terbesar dalam sejarah kita, maksudnya dalam satu kali pengadaan. Ini padahal mobilnya satwa ini. Bagusnya begini, coba. Jadi kita juga tidak asal-asalan, walaupun ini mobilnya polisi militer, yang diperuntukkan untuk satwa, jangan nanti dan pom-dom pakai pinjem ini lagi. Cep baru itu adalah untuk pengadaan mobil motor yang baru. Dan itu tanggung jawab kami. Tapi juga bukan sesuatu yang kemudian nanti memaksa ya, memaksa satuan bawah untuk nge-chat. Yang di sana gitu loh, kan masing-masing sudah ada kendaraannya di sana, terus nanti seperti tekanan untuk nge-chat seperti ini, nggak ada. Dan nggak boleh. Oke. Sudah siap nih? Menerima nih? Ya, untuk penyerahan kunci nggak usah lah, ya. Tapi saya ingin sekarang coba yang ini, Prado, Land Cruiser Prado. Coba langsung dibuat pulang. Siap nggak dibuat pulang? Langsung siap. Nggak mau nunggu sebulan lagi? Langsung. Yang lain mau langsung nggak ini? Nggak mau. Siap bener? Nggak mau. Sekarang juga segera menuju ke kendaraan masing-masing, langsung bawa pulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini surprise banget. Saya terima kasih pada Bapak Kasat atas hadiah mobil baru kepada para dan pusen. Tentunya mobil ini kalau kita lihat kualitasnya bagus, kemudian sesinya juga tinggi dan maco. Cocok untuk para komandan lapangan. Harapannya saya pribadi ke depan harus tugas lebih bagus. Dengan diberi hadiah ini, saya harus semangat. Saya harus bisa menjadikan pusen armet yang profesional, modern, adaptif, dan mampu menyiapkan autosista yang bagus dan juga prajurit armet menuju buat first class gunner. Terima kasih. Jadi ini adalah hal yang pertama di mana kita menerima langsung kendaraan dinas yang diberikan oleh Bapak Pelastaf Angkatan Darat di Mambesat dan diterima oleh seluruh perwakilan termasuk kami yang dari Kodam 18 Kasuari. Dan ini merupakan satu kebanggaan yang kami terima dan juga kepercayaan di mana nanti kendaraan dinas ini akan kami gunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kami di Kodam 18 Kasuari. Ibu datang lah ya Pak? Datang baru tadi pagi jam 8. Lagi jam 8 ya warnanya ya? Iya kaget, karena warnanya sekarang lebih bagus ya dok gini ya, hijau dok ya. Biasanya kan hijau yang biasa itu gitu ya. Lebih modern gitu ya? Iya betul sekali. Tapi yang jelas kelihatan bagus sekali. Jadi dalam pelatan apa ya, megah lah ya, mewah kesannya jadinya ya dengan dok gitu kan kesannya jadi lebih sangar dalam randa putih. Kalau saya, tapi rata-rata enggak, enggak ditambah-tambah lagi. Kecuali misalnya kaca film yang begitu terang tadinya agak gelap sedikit bisa. Iya, tapi dalam batas itu juga ya presentasenya. Tapi sekarang ini kan sudah langsung nih kayaknya. Kalau saya lihat kacanya sudah oke. Kita coba-coba tutup ya. Oh, ini sudah oke. Sudah adung ya. Nah, sudah adung. Jadi kalau ini kayaknya siap pakai nih. Iya kan, kaca filmnya sudah oke ini. Sudah siap pakai bukan nih, tinggal pakai aja nih sekarang. Kami bisa sampaikan untuk saat ini bisa mencukupi. Karena yang diberikan kepada pedam 17 jenrawasi ini cukup bervariasi. Ada yang subisi itu, pejiru. Ada yang expander. Dan ada yang double cabin. Ada yang jenis Avanza. Terus ada juga yang jenis R3. Nah, kalau kodam 17 jenrawasi memang sangat tepat untuk yang double cabin. Empat kali empat. Karena memang ini yang ditunggu-tunggu prajenit di kodam 17 jenrawasi. Oke, mana Bapak Aslop dukungan kendaraannya? Mana, mana, mana? Nah, ini sudah terjawab. Dan tahun depan mudah-mudahan, tadi sudah disampaikan Bapak Kasat, kita akan kembali mendapatkan dukungan kendaraan. Selama ini, Pemdam 5 Brawijaya dengan Pemdam Jaya ada. Tapi itu pengadaan sendiri, swadaya. Tapi kondisinya masih kurang layak. Tadi pertunjuk bahwa Bapak Kasat memang langsung dibawa ke satuan masing-masing. Tapi nanti saya laporkan ke pimpinan, mungkin segera langsung disukur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.